Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di dapur karmintur di video kali ini saya akan membuat bolu ketan hitam ini rasanya enak banget kalian wajib coba di rumah nah jika kalian ingin tahu gimana cara membuatnya apa aja bahannya tonton terus videonya sampai habis ya terima kasih langsung saja ke cara membuatnya siapkan wadah masukkan 4 butir telur tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok TSP kemudian ini saya tambahkan juga vanila bubuk lanjut kita mixer sampai adonan ini mengembang putih berjejak nah setelah adonan kita mixer sampai putih mengembang berjejak seperti ini matikan dulu mixernya lalu masukkan 150 gram tepung ketan hitam kita mixer sebentar oh iya disini saya lupa untuk memasukkan 50 gram tepung terigu ya ini sudah saya masukkan dan sudah saya mixer juga lalu tambahkan 150 gram margarin yang telah dilelekan lanjut mixer menggunakan speed paling rendah ini sampai tercampur merata lalu saya tambahkan 1.4 sendok teh baking powder mixer sebentar lagi kemudian disini saya sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang telah saya olesi dengan margarin dan sedikit tepung kita tuang adonannya ke dalam loyang jangan lupa panaskan oven di suhu 170 derajat celsius nah karena disini kebetulan saya dapat orderan banyak bolu jadi ini saya sekalian ovennya ya kita panggang di bagian rak bawah dulu selama kurang lebih 30 menit lalu kita pindahkan ke rak bagian atas ya kita panggang sampai matang setelah bolu matang ini akan saya keluarkan dari loyangnya sisi bagian pinggiran loyang lalu keluarkan bolu ketan hitam dari loyangnya biarkan sampai bolu ketan hitamnya ini dingin dulu nah setelah dingin ini akan saya potong 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 sesuai selera kalian masing-masing dan alhamdulillah ini hasilnya perfect banget kalian perhatikan nah seperti ini ya lanjut akan saya potong menjadi beberapa potong bolu ketan hitam ini cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh ya sekarang kita cicipi gimana rasa dan hasilnya alhamdulillah ini hasilnya perfect banget lembut bismillahirrahmanirrahim merasanya enak banget kalian wajib coba terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba